Seperti inilah suasana ruangan jendet saya Sederhana yang penting layak ditempati Dalam memaster anak jendet Untuk malam harinya saya selalu rutin di krodong Di pagi hari setiap saya menjemur jendet Tak lupa untuk suara masteran Saya taruh di dekat sangkarnya Dalam proses pemasteran Harus diimbangi Dengan perawatan Yang baik Seperti halnya membersihkan Alas sangkar Dan juga tangkeringannya Agar kaki jendet tersebut Tidak bersisi di usia muda Terima kasih telah menonton! 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 HP taruh-taruh di dekatnya jendet sudah cukup itu gampang yang susah apanya yang susah itu kejerdasan jendetnya yang susah kejerdasan jendetnya kalau misalkan jendet itu tidak cerdas tidak peka pertama kita memaster jendet 24 jam berjumah kalau sudah dewasa enggak bakal masuk maka dari itu pilihlah jendet yang baik untuk video kali ini saya akan memberikan pengalaman saya sendiri yang dihimpun dari teman-teman yang sudah sukses dari dulu saya mencoba gagal mencoba lagi dan gagal lagi ya sampai sekarang meskipun 100% enggak begitu berhasil yang penting sedikit daripada enggak masuk sama sekali teman-teman jendet yang siap dimaster yaitu dari usia anakan temen-temen ya dari usia anakan dari usia anakan kalau bisa masih di lolo kalau bisa belajar nangkering kalau misalkan teman-teman itu mendapatkan jendet yang sudah full ekor kemungkinan kalau tidak peka ada sedikitlah kesempatan untuk memaster karena kalau sudah full ekor itu otaknya itu sudah berisi suara mungkin lainnya teman-teman kecuali jendetnya itu peka kalau jendet peka meskipun dapat yang sudah sudah full ekor itu tetap masuk teman-teman peka tapi belum tentu bawaannya itu panjang untuk saya sendiri kalau mau master anakan dendet dari anakan sampai usia trotol itu saya memakai 24 jam teman-teman saya memakai 24 jam entah dari lolohan entah dari belajar nangkering atau sudah dapat sudah makan sendiri saya memaster anakan jendet dari umur segitu sampai usia full ekor atau sudah hampir selesai untuk bulu trotolnya saya memaster 24 jam saya memaster 24 jam untuk HP nya jadi saya enggak memilih waktu jam berapa dan jam berapa saya dari belajar nangkering sampai mau lepas trotol mau selesai bulu trotolnya saya memakai memaster 24 jam kalau memakai suara masteran pagi dan sore itu harus rutin ya teman-teman harus rutin tapi dari jam 4 subuh sampai jam 8 itu untuk paginya untuk sore nya dari jam 5 ketika paginya sudah dikerodong dimasukkan ke ruangan masyarakat dari jam 5 paling maksimal jam 9 Oke untuk suara masteran saya memakai satu minggu satu versi teman-teman satu minggu satu versi kadang satu minggu dua versi saya memakai saya memakai seperti itu tergantung tergantung suara masteran yang apa saya putar kalau misalkan suara masteran seperti gereja itu mungkin agak cukup sulit ya untuk dendet seperti gereja tinggi puto kunti itu memang agak sulit untuk dendet jadi saya memakai satu minggu satu versi aja teman-teman satu minggu satu versi itu untuk suara masteran saya memakai lima versi tiap versi saya kasih nomor urut teman-teman jadi biar gampang untuk saya biasanya paling lama saya memakai suara masterannya ketika sampai ke urutan ini teman-teman gereja setar sama tinggi puto ini yang paling sulit untuk dendet jadi teman-teman jadi ini yang paling sulit untuk dendet jadi saya memakai satu minggu untuk suara masterannya teman-teman ini gereja setar sama tinggi puto kenapa saya kasih nomor urut nanti takutnya kedepannya jendetnya kalau sudah dewasa takut belepotan membawakan suara masterannya teman-teman jadi paling gampanglah kasih nomor urut Oke sekian dulu video kali ini untuk jawaban saya semoga yang bertanya kemarin semoga jelas lah kalau belum jelas saya buat video lagi saya bahas lagi pokoknya apa sih yang gak buat subscriber saya jumpa lagi di video selanjutnya semoga tambah kompak selalu ya